Masjid Masjid adalah salah satu bangunan yang penting bagi umat muslim yang menjadi tempat untuk menunaikan ibadah. Masjid selain tempat sholat juga kerap dijadikan tempat memperdalam ilmu agama. Tak heran, keberadaan masjid sangat penting bagi umat muslim di suatu wilayah ataupun negara. Berbeda jauh dengan Indonesia di mana masjid tersebar cukup luas di semua wilayah, di mana jumlah masjid dan musholat di Indonesia seluruhnya ada sebanyak 741.991. Namun di dunia bagian lain ada negara yang tidak ada masjid berdiri sama sekali. Hal ini terjadi umumnya dikarenakan populasi muslimnya yang sedikit. Selain itu, ada juga sebab lain yang membuat suatu negara tersebut tak mempunyai masjid. Antara lain karena kebijakan dari pemerintahan negara itu sendiri yang memang melarang pembangunan masjid bahkan menyebut bahwa Islam sebagai agama yang tidak diakui di negara tersebut karena mayoritas penduduknya non-muslim, ataupun karena keterbatasan wilayah. 1. Slovakia Slovakia atau Slovakia adalah negara pegunungan yang terkurung daratan di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Polandia di utara, Hongaria di selatan, Ukraina di timur, Austria di barat daya, dan Republik Ceko di barat. Islam di Slovakia adalah agama yang cukup minoritas. Dari populasi Slovakia yang berjumlah 5.458.000 jiwa, 5.000 jiwa di antara mereka atau 0,1 persen dari total populasi adalah muslim. Namun, Islam dicoret dari daftar agama resmi di Slovakia karena sikap Slovakia yang menentang keras para imigran yang datang ke negara mereka, terutama imigran dari Timur Tengah. Slovakia adalah negara dengan hukum paling ketat terhadap agama Islam, di mana mereka bahkan memiliki undang-undang yang sah yang membuat Islam tidak diterima sebagai salah satu agama resmi negara. Slovakia bukanlah negara yang paling ramah Muslim. Karena sikap Slovakia yang anti-Islami dan anti-masjid, akhirnya negara ini dinobatkan sebagai satu-satunya negara Uni Eropa yang tidak memiliki masjid. 2. Monaco Monaco dikenal sebagai negara kecil yang menjadi surga pajak bagi orang yang sangat kaya. Negara ini juga terkenal dengan pariwisatanya, kasino judi, pantai-pantainya yang mewah, serta acara balap mobil seperti Grand Prix de Monaco. Selain itu Monaco, negara yang tidak memiliki masjid di wilayahnya yang kedua. Jika dilihat dari susunan peta, Monaco ini termasuk negara terkecil di dunia. Sebuah negara kota berdaulat, yang terletak di Kote D'Azur di Eropa Barat. Selain itu, agama resmi Monaco adalah Katolik Roma, dengan kebebasan beragama lain yang dijamin oleh konstitusi. Di negara ini ada lima gereja paroki Katolik Roma di Monaco dan satu katedral, di mana merupakan tempat kedudukan uskup agung di Monaco. Umat Kristen dianut oleh 83,2 persen penduduk Monaco, untuk umat Islam sendiri memang terbilang sangat kecil di Monaco, untuk itu bagi Muslim yang ingin beribadah, ia hanya bisa melakukannya di tempat masing-masing. Sementara jika ingin sholat ke masjid, mereka harus keluar wilayah Monaco lebih dulu, dan negara terdekatnya adalah Perancis. 3. Uruguay Negara yang tak punya masjid berikutnya adalah Uruguay. Uruguay merupakan suatu negara yang letaknya di Tenggara Amerika Selatan yang di bagian utara berbatasan dengan Rio Grande do Sul Brasil, di barat berbatasan dengan Sungai Uruguay, di barat daya berbatasan dengan Muara Rio de la Plata dan Argentina, serta di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Atlantik, bukan hanya tak punya masjid, bahkan musholat kecil pun tidak akan ditemukan di negara ini. Selain itu, negara ini memang dikenal tidak mempunyai penduduk Muslim sehingga agama Islam memang tidak dikenal di sana. Meski begitu, pihak Kedutaan Mesir di ibu kota negara Uruguay, Montevideo, menyediakan ruangan untuk sholat Jumat, tempat ibadah ini terletak di dalam area kedutaan. selamat menikmati. 4. Fatikan Selanjutnya adalah Fatikan, negara terkecil di dunia ini juga tidak memiliki masjid di dalamnya. Selain dengan alasan luas wilayah negaranya sangatlah kecil, Fatikan merupakan negara terkecil di dunia dengan luas wilayah mencapai 0,49 km. Mayoritas masyarakat Fatikan adalah pemeluk agama Katolik, letaknya di jantung kota Roma, dan menjadi sumber nafas kehidupan bagi umat Katolik. Setiap tahunnya jutaan peziarah datang ke negara ini untuk beribadah, dan mencari berkat dari Paus. Maka hingga saat ini di negara Fatikan tidak pernah ada masjid. Jadi bagi umat Islam yang ingin pergi ke masjid, dan beribadah harus keluar negara ini terlebih dahulu, negara tetangga yang paling dekat adalah ke Italia. Namun sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai penjuru dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan saat Yani TV Channel mengupdate video terbaru. 5. San Marino Selanjutnya San Marino, yaitu salah satu negara terkecil kelima di dunia, San Marino dikelilingi oleh negara Italia dan disebut Republik Tertua yang masih hidup di dunia ini. Negara yang berbatasan dengan Provinsi Rimini di sebelah utara, dan daerah Emilia Romagna di sebelah selatan ini juga tak memiliki masjid, termasuk musola kecil pun. Di San Marino, populasi muslim lebih sedikit lagi, tidak ada masjid di negara ini sehingga umat Islam sering berjalan dengan susah payah ke Masjid Forli dan Ravenna yang terletak di negara tetangga, Italia. 6. Estonia Estonia yang memiliki nama resmi Republik Estonia, merupakan sebuah negara berdaulat di kawasan Baltik di Eropa Utara. Estonia termasuk salah satu negara Eropa dengan populasi muslim terkecil di mana belum ada masjid yang resmi di sana. Tak heran bila sangat sulit menemukan masjid di sana. Bahkan beberapa sumber menyebutkan tak satu pun ditemukan di negara itu, Estonia yang beribu kota Tallinn yang terletak di timur Laut Eropa, berbatasan dengan Laut Baltik, antara Sweden dan Rusia. Karena negara ini belum ada masjid, maka bila ada umat muslim yang ingin melaksanakan sholat berjamaah, mereka lazimnya mendatangi pusat kebudayaan Islam Turat di ibu kota Estonia, Tallinn. 7. Sao Tome en Prinsipe Negara ini berada di samudera Atlantik tepatnya lepas pantai Katulistiwa Barat Afrika. Bahasa yang digunakan di negara kepulauan ini ialah bahasa Portugis. Lebih dari 95% populasi Sao Tome en Prinsipe adalah orang Kristen, Katolik Roma adalah agama Kristen yang paling dominan di negara ini. Sao Tome en Prinsipe benar-benar merdeka dari Portugal pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Tidak ada satupun masjid di Sao Tome en Prinsipe saat ini. Menjadikannya sebagai satu-satunya negara di Afrika yang punya identitas sebagai negara yang tidak ada masjid sama sekali. Jika kita pergi ke Sao Tome en Prinsipe ingin mencari masjid untuk sholat, sebaiknya urungkan niat karena di sana kita tidak akan menemukan sebiji pun masjid yang berdiri di negara tersebut. Thank you for watching. Silakan tinggalkan komentar sebagai tanda spot channel ini. Dan sampai bertemu di sini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.